6 Fakta Josie, Film Terbaru Nam Jo Hyuk dan Han Ji Min Tiap minggu, jumlah bioskop yang beroperasi lagi selama pandemi bertambah. Tak heran film Anyar terus mengalir ke jaringan bioskop. Salah satunya, Josie. Film yang dibintangi Nam Jo Hyuk dan Han Ji Min ini menyapa layar lebar mulai tanggal 30 Desember tahun 2020. Pencinta sinema Korea tak disarankan untuk melewatkan film ini. 6 Fakta Menarik Film Korea ini yang kami himpun dari berbagai sumber. Selama Menyimak 1. Dari Pinggiran Seoul Dari Pinggiran Seoul, seorang mahasiswa yang hampir lulus bernama Yang Seok Nam Jo Hyuk bertemu cewek Josie, Han Ji Min, yang jatuh dari kursi roda. Tergerak walas asih Yang Seok membantunya pulang. Sejak itu, Yang Seok sesekali mampir ke rumah Josie, menerima makanan gratis. Hubungan mereka makin intens dan dalam. Perlahan, mereka jatuh hati dan melewati sejumlah momen tak terlupakan. 2. Drama Romantis Pertama Jo Hyuk Josie Kipra ke-26 Jo Hyuk di layar lebar sekaligus film drama romantis pertamanya. Aktor kelahiran Busan, tanggal 22 Februari tahun 1994, ini debut sebagai model untuk lini Busana Song Zio. Nam Jo Hyuk menyeberang ke seni peran via serial The Idol Mermaid 2004. Film pertama sang aktor yang bergenre perang sejarah, yakni The Great Battle dirilis 2 tahun silam. 3. Berdasarkan film Jepang Josie karya sutradara Kim Jong-Kwan dibuat berdasarkan cerita pendek Jepang buatan Seiko Tanabe bertajuk Jose Tutoratu Sakana Tachi yang dipublikasikan untuk umum, Maret tahun 1985. Josie versi anime disutradarai kota Rotamura Saya Kaku Wamura menangani skenarionya, dijadwalkan rilis pertengahan tahun ini tapi tertunda hingga Desember tahun 2020 akibat pandemi. 4. Bukan Film Pertama Karya sinias Kim Jong-Kwan rupanya bukan versi layar lebar pertama Josie. Pada 2003, sutradara Isin Inudo menggarap film Josie, The Tiger and the Fish berbekal naskah ayah Watanabe. Aktor Jepang yang mengangkasa lewat film Waterboys, Satoshi Sumabuki, menjadi pemeran utama. Ia menghidupkan karakter Suneo Suzukawa. Aktris Chizuru Ikawaki sebagai Josie. 5. Mata Jo Hyuk berkaca Dalam sebuah sesi interview, mata Nam Jo Hyuk tampak berkaca-kaca melihat cuplikan di balik layar film Josie. Sang aktor mengaku karakter yang seok membuat hatinya terhanyut. Josie menandai bersatunya kembali Han Ji Min dan Nam Jo Hyuk. Keduanya pernah tampil bareng dalam dracor The Light in Your Eyes yang diproduksi perusahaan penyiaran JTBC pada 2019. 6. Performa di tangga box office Tayang di tengah pandemi, tak menghalangi Josie berjaya di tangga box office. Kali pertama dirilis pada tanggal 10 Desember 2020, Josie menjual 78.848 tiket dengan pendapatan kotor lebih dari $650.000 AS. Melansir dari laman Korean film Bizzon pada tanggal 20 Desember 2020, Josie masih perkasa di puncak box office. Diputar di 997 layar, film ini menjual total lebih dari 139.000 tiket dengan pendapatan $1,149.000 AS. Terima kasih telah menonton!